Seperti inilah kondisi di Perumahan Dinar Indah Merteseh Tembalang Semarang pada Sabtu pagi. Tampak sejumlah petugas bahu-membahu gotong royong untuk membersihkan rumah-rumah warga yang terdampak banjir pada Jumat lalu. Sejumlah petugas dari Sati Mopolda Jateng, BPPD dan Relawan Kampak membersihkan akses jalan yang digunakan di warga. Selain itu, rumah-rumah warga yang terdampak banjir juga turut dibersihkan. Dampakan depan lumpur masih memenuhi rumah maupun jalan yang ada di daerah tersebut. Minimnya kesediaan air bersih sempat menjadi kendaraan tanah personil dalam membersihkan rumah maupun jalan yang terdampak banjir. Mesti demikian semuanya sudah bisa teratasi dengan baik. Petugas juga tampak membersihkan sisa-sisa sampah yang turut terseret saat banjir melanda. Dilaporkan pada hari ini, Sabtu, tanggal 7 Januari 2023. Kami dari Satuan Bumopolda Jawa Tengah beserta Universiti Kota Semarang dan Relawan berada di lokasi pasca banjir perumahan di Naridah Cluster, Kecamatan Kembalan, Desa Metese. Di mana para anggota melaksanakan botong-toyong bersama pembersihan pasca banjir, yaitu pesan lumpur sampah-sampah yang mengenai pada rumah-rumah warga masyarakat yang terdampak banjir. Pembersihan material lumpur dan sisa-sisa banjir di perum di Naridah Mekeseh, Pembalan, Semarang dilakukan oleh 20 personil yang dipilih Kabak Ops AKBP Suwito. Tim Liputan, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah